Mencekamnya terbang di rute air Asyaki Z8501 Pesawat air Asyaki Z8501 rute Surabaya-Singapura yang dikemudikan kapten pilot Irianto hingga kini masih belum ditemukan keberadaannya Badai dan petir sedang terjadi saat pesawat itu hilang kontak di lintasan antara Pulau Belitung dan Kalimantan Pengalaman Liputan 6.com saat melakukan perjalanan dari Pontianak, Kalimantan Barat, menuju Jakarta sekitar pukul 13 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia atau beberapa jam setelah air Asia resmi diumumkan hilang kontak Cuaca ekstrem kerap terjadi di rute penerbangan itu Penerbangan pertama dari Pontianak menuju Jakarta setelah peristiwa air Asia hilang kontak tak kalah mencekam Hampir setiap penumpang di pesawat Garuda itu telah mengetahui kabar hilangnya air Asyaki Z8501 di jalur yang bakal mereka lalui Dengan diiringi rintik hujan, mesin pesawat Garuda GA513 dinyalakan sekitar pukul 13 WITA Seperti biasa, seorang pramugari pun menjelaskan prosedur penggunaan alat keselamatan penerbangan Menunduk dan berdoa saat take off, tidak ada hal-hal yang membuat khawatir sebagian penumpang selain masih teringat kabar mengenai hilangnya pesawat air Asia Pesawat pun mulai terbang meninggi dengan sempurna Namun 20 menit pasca mengudara, penumpang dibuat risau Pesawat Garuda yang mereka tumpangi mengalami turbulensi atau guncangan selama 15 detik Saat itu pilot mengumumkan lintasan yang mereka lalui sedang menghadapi cuaca buruk Sekitar 30 menit kemudian turbulensi lanjutan kembali terjadi Selain meminta penumpang yang sedang berada di toilet kembali ke tempat duduknya Pilot juga memerintahkan penumpang agar tetap mengenakan sabuk pengaman Penumpang kembali risau Seperti yang dirasakan seorang penumpang, nanda prananda Mudah-mudah tidak terjadi apa-apa Tapi kalau pun terjadi, ini takdir kita Kata nanda kepada Liputan 6.com sambil menunduk dan berdoa Beruntung, keadaan itu tidak berlangsung lama Pilot mengumumkan bahwa dalam beberapa saat lagi pesawat akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten Dan tepat pukul 14.17 menit WIB Pesawat dari Bandara Supadio-Pontianak ini landing dengan sempurna Dan wajah para penumpang pun lega Mencekamnya terbang di rute air Asia KZ-8501 Pesawat air Asia KZ-8501 rute Surabaya-Singapura Yang dikemudikan Kapten Pilot Irianto hingga kini masih belum ditemukan keberadaannya